Kisah tentang air mata Aibda Dwi Cipto tumpah, kala seorang bocah SD membasuh kaki polisi itu penuh ketulusan dan diliputi suasana haru. Video air mata Aibda Dwi Cipto tumpah saat kakinya dibasu oleh bocah SD pun viral di media sosial. Ada apa dengan bocah tersebut hingga membasuh kaki Aibda Dwi Cipto dan membuat sang polisi itu menangis? Di kutip dari Tribun Jogja.com, sebuah video yang merekam seorang pria berpakaian polisi menangis saat kakinya dibasu seorang siswa SD, viral di media sosial. Ia adalah Babin Kamtip Mas Tegal Panggung, Danurejan, kota Yogyakarta yaitu Aibda Dwi Cipto. Sementara siswa SD yang membasuh kakinya adalah Akbar Eka Riyadisantoso, siswa SD Widoro, Tegal Panggung. Video yang merekam kebersamaan Aibda Dwi dan Akbar Eka terjadi saat momen wisuda siswa-siswi SD Widoro. Aibda Dwi datang sebagai wali dari Akbar Eka, karena ibu bocah SD tersebut meninggal dunia dan sang ayah bekerja serabutan di luar kota. Pria yang akrab dipanggi Pak Cipto tersebut sudah menjadi anggota Babin Kamtip Mas Tegal Panggung sejak tahun 2017. Tugasnya membuat ia dekat dengan masyarakat salah satunya dengan keluarga Akbar Eka. Saat bertemu dengan Pak Cip, Akbar Eka tidak mau sekolah karena sang ibu, Siti Sulasyah sakit parah. Sang ibu pun dirawat di RS karena sakit ginjal. Karena keterbatasan ekonomi, ibunya dibawa pulang ke rumah. Sang ibu menjalani perawatan di rumahnya yang terletak di Tegal Panggung, kota Yogyakarta. Selama di rumah, ibunya hanya berbaring di kamar sederhana. Fasilitas perawatan ibunya saat di rumah pun hanya mengandalkan pihat kelurahan dan puskesmas setempat. Tak sanggup menahan rasa sakit yang berkepanjangan, sang ibu dari bocah itu menghembuskan napas terakhirnya. Di bidang sosial dan pendidikan, Aibda Dwi menghubungi pihat kelurahan dan sekolahnya untuk bersama-sama membuju supaya Akbar bersedia kembali masuk sekolah. Namun tidak mudah membuju Akbar kembali ke sekolah. Berkat konsistensinya, Aibda Dwi berhasil membuju Akbar untuk bersekolah. Upaya yang dilakukannya itu membuahkan hasil, Akbar menemukan semangat lagi untuk bersekolah. Dia akhirnya menjalani wisuda purna siswa SD Widoro belum lama ini. Momen ketika wisuda itulah kedekatan yang terjalin antara dua sosok itu terasa begitu kuat. Setelah beredarnya video momen wisuda siswa SD tersebut, beberapa masyarakat yang berempati mulai datang untuk memberi bantuan kepada Akbar. Demikian kisah air mata Aibda Dwi Cipto Tumpah, kala seorang bocah SD membasuh kaki polisi itu diliputi suasana penuh haru. Kini publik mulai berempati hingga bantuan mulai berdatangan untuk Sang Bocah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!